Pada tanggal 3 Agustus diperingati sebagai hari meninggalnya uskup pertama keuskupan Timika, Monsignor Johannes Philippus Sakil Projo atau yang sering disapa uskup John. Pada tanggal itu juga diperingati sebagai hari gerakan tungku api kehidupan atau yang sering disingkat Gertak. Gertak merupakan gerakan untuk menyelamatkan umat dan masyarakat secara keseluruhan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada untuk dikembangkan demi keberlanjutan hidup. Pengagas gerakan ini adalah Almarhum Monsignor John. Gertak lahir dari keprihatinan mendalam atas perjuangan dan kesejahteraan masyarakat lokal yang hidup bersentuhan erat dengan alam dan sumber daya alam di sekitar mereka dan keprihatinan ketika masyarakat lokal sendiri tidak lagi memiliki lahan karena habis dijual dan dikuasai. Bahkan mereka berujung hidup terkatung-katung tanpa memiliki rumah tinggal. Menurut Almarhum Monsignor John, gerakan tungku api kehidupan terutama terkait dengan pengelolaan tanah dan dusun masyarakat. Hal itu ditekankan agar tidak boleh hidup dari hasil menjual tanah dan dusun tetapi harus hidup dari hasil mengelola tanah dan dusun itu sendiri. Almarhum Monsignor John menyaksikan betapa tanah dan dusun yang menjadi nadi kehidupan masyarakat lokal seringkali terancam oleh berbagai ancaman. Seperti eksploitasi tanah secara tidak bertanggung jawab, perdagangan ilegal sumber daya alam, dan konflik agraria yang merugikan masyarakat adat. Tanah-tanah habis, masyarakat ini mau hidup dari mana? Jangan terlalu paksa, dia tidak bisa hidup dalam perekonomian modern, buka kioska, menjadi pengusaha, kita masyarakat masih dalam ketergantungan dalam alam. Gerakan tungku api kehidupan ini bertujuan untuk menjaga dan mengelola dengan bijak. Tanah dan dusun demi keberlangsungan hidup masyarakat lokal serta melestarikan lingkungan alam sekitar. Gertak berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya tanah dan dusun bagi masyarakat lokal, mengedukasi mereka tentang hak-hak mereka, dan memberdayakan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi, tidak tahu kemauan negara untuk mempercepatkan pembangunan, apakah itu caranya dengan menggusur masyarakat lokal? Jangan sampai dengan kecepatan pembangunan, dengan kemudahan-kemudahan infrastruktur, tapi ini dikemasi oleh masyarakat luar saja, orang penatang. Karena mereka punya skill, mereka punya pengetahuan, mereka punya daya juang. Ya, kita ini masih hidup dari alam. Jadi, kalau alam hidup, ya kita mau hidup dari mana? Masyarakat lokal dibantu untuk mengorganisir diri mereka sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan dan memperkuat posisi mereka dalam mendapatkan keadilan dan hak atas tanah mereka sendiri. Gertak menjadi simbol semangat perjuangan dan kepedulian terhadap masyarakat lokal dan alam di wilayah Papua. Almarhum Monsignor John akan selalu diingat sebagai sosok yang menginspirasi dan berjasa dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya melindungi dan mengelola hak hidup masyarakat lokal berkaitan dengan tanah dan busun, untuk masa depan yang lebih baik. Gertak menjadi tonggap penting dalam perjalanan panjang perjuangan masyarakat lokal demi keadilan dan keberlanjutan. Terima kasih telah menonton!